Sosok mendiang Aibda Irwansyah diungkap atasannya di Polres Kepulauan Seribu, agak pendiam tapi baik. Kematian Aibda Irwansyah di dalam kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu pada Selasa, 31 Januari 2023, kemarin masih menjadi misteri. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian soal kronologi maupun penyebab kematian anggota Satres Krim Polres Kepulauan Seribu itu. Begitupun soal hasil autopsi yang sehari setelah kematian Aibda Irwansyah masih menyimpan tanda tanya besar. Sejauh ini, yang bisa diketahui dari Aibda Irwansyah ialah sosoknya sebagai pribadi yang ramah dan baik. Namun, nyatanya Aibda Irwansyah adalah sosok yang pendiam alias cenderung tertutup. Hal itu diungkapkan atasan Aibda Irwansyah sekaligus Kasatres Krim Polres Kepulauan Seribu AKP Asyari Firman Syah. Aibda Irwansyah sendiri menjabat sebagai bintara unit 2 Satres Krim Polres Kepulauan Seribu. Meski sosoknya Irwansyah pendiam, tapi Asyari mengakui yang bersangkutan selalu menjalankan tugas dengan baik. Asyari berbelasung kawas raya mengungkapkan duka cita mendalam terhadap kepergian Aibda Irwansyah. Namun, Asyari tak bisa membeberkan kasus kematian Aibda Irwansyah lebih banyak karena kini penyelidikannya sudah dipegang Polsek Cilincing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!